selamat menikmati dengeran gak suaranya ya bahas ini saya udah siapkan nih materi buat penemuan kita ada 14 ya kita sebenarnya udah disini ya guys penemuan ketiga ya silahkan gabung dengeran ya oke jadi saya mau masuk ke yang ini ya yang slide yang tadi saya share itu di slide nomor 2 ini nanti saya share semuanya yang 14 ini walaikumsalam saya share semua saya masuk yang presentasi nomor 2 ini dia yaitu sistem hukum pajak jangan perkembangan ya guys nah jadi apa namanya mengenai ini dilihat ya sumber hukum pajak ini guys yang penting tuh ini coba dibedain dibedain antara sumber hukum material dengan sumber hukum formal guys ya ini suka ketuker-tuker ini nah itu nanti coba di kirim jawabannya ya pertanyaannya apa bedanya sumber hukum material dengan hukum material ya dan apa bedanya sumber hukum formal atau formil ya dengan hukum formil itu guys ya jadi ini slide-nya ada banyak nih kalau saya terangin nih habis pulsa nanti ya ya kalau saya terangin nih habis pulsa intinya situ ya jadi kembali ke tadi ya intinya kalau sumber hukum material itu sebenarnya dia merupakan faktor-faktor pembentuk hukum guys ya faktor-faktor pembentuk hukum halo Mas Sandi ya Sandi Pajar ya Mbak Feni oke nah terus kalau sumber hukum formal itu sebenarnya sumber hukum yang memang sudah formal ya artinya sudah mengikat sudah mengikat dan berbentuk peraturan perundang-undangan tapi kita lihat ya di dalam ranah ilmu hukum sumber hukum formal itu bukan hanya peraturan perundang-undangan ya disini kita lihat juga ada asas-asas ya berupa Pancasila Pancasila itu asas ya disebut juga tadi Grunom Grunom kemudian ada Konstitusi Undang-Undang 1945 dan ada kebiasaan ya guys kebiasaan nah kebiasaan ini nanti kita lihat ya di dalam hukum pajak itu kedudukannya bagaimana ya oke guys nah ini ada di jadi jadi terus ada lagi yang namanya ini guys jurisprudensi ya guys jurisprudensi ini ya tadi ya sumber sumber hukum juga jurisprudensi ini sumber hukum juga tapi dia tidak mengikat guys tidak mengikat berbeda dengan paturan perundang-undangan kenapa dia tidak mengikat karena dia hanya mengikat pada kasus yang sedang di apa kasus yang ada di sekitar atau di perkara tersebut jadi jurisprudensi ini nanti kita lihat dia adalah putusan ya putusan pengadilan pengadilan pajak misalnya ataupun putusan dari mahkamah agung ya ya guys ini gelap nih siapa ini oke guys terus terus itu aja ya jadi mengenai sumber hukum ini intinya itu ya guys ya bedakan antara yang sumber hukum material dengan sumber hukum formil nah kemudian nanti ada yang namanya hukum material dan hukum formil nah itu coba dicari ya nah jadi jangan sampai ke tuker-tuker ngelag ya ngelag ya oke ya oke jadi ini guys ya yang penting ini guys undang-undang dasar 45 atau konstitusi penting banget ini karena disini dasar yuridis ya nanti kita lihat asas yuridis dari hukum pajak itu dari pasal 23A guys pasal 23A undang-undang 45 ya pasal 23A undang-undang dasar 1945 pajak dan penghutian yang bersifat memaksa untuk peluang negara diatur dengan undang-undang guys ini penting banget ya jadi di hukum pajak itu ada sumber hukum yang namanya text treaty guys text treaty ini harus kalian pahami ya text treaty guys jadi text treaty itu merupakan perjanjian guys perjanjian antara Indonesia dengan negara mitra ya dalam rangka penghindaran pajak berganda nah ini penting guys karena nanti kita lihat ada subjek pajak ya orang asing ya orang asing atau subjek pajak yang lintas negara yang lintas negara artinya dia melewati batas-batas negara dan dia memperoleh penghasilan dari negara yang berbeda tapi dia kemungkinan nanti dipajaki oleh dua negara ya atau bahkan lebih nah ini bisa menimbulkan pajak berganda guys dan ini sangat merugikan sangat merugikan dari wajib pajak kenapa merugikan karena dia atas objek yang sama misalnya penghasilan ya penghasilan dia dipajaki di dua negara ya itu negara yang tempat dia bekerja misalnya dan negara tempat apa negara keluarga negaraan dia negara asal dia gitu ya guys nah nanti kita coba dijelaskan apa pentingnya text treaty ini ya baru saja saya jelaskan ya pasti tau gitu ya guys apa lagi ya itulah jurisprudensi udah tadi ya jadi jurisprudensi ini sebenarnya coba diperhatikan ya jurisprudensi ini sumber hukum tidak tertulis sebenarnya dia walaupun ada putusan nah ini nanti ya barusan dijelasin pak kenapa pajak berganda itu merugikan merugikan dong ya karena kan apa namanya harusnya kan satu aja yang mau majaki ya yang memajaki kan satu aja harusnya tadi misalnya penghasilan ya penghasilan orang asing ya yang datang ke Indonesia dia sudah dipajakin di sini ya dia sudah dipajakin di sini dengan PPH ya dengan PPH misalnya ya PPH pasal berapa tuh pasal 26 ya pasal 26 ya yaitu apa penghasilan ya yang apa namanya yang diberikan kepada orang asing ya orang asing subjek pajak orang asing dia sudah dipotong di sini kan ya kan sudah dipotong ah kemus di luar negeri di negara asalnya dia dipotong lagi dipungut lagi misalnya di sini dipungut 20% di sana di luar negeri dia dipungut taruh lah kemudian selamat menikmati